Wal takum minkum ummatun yad'auna ilal khayri wa ya'muruna bilma'rufi wa yanhauna anil munkaf Saya disidang lagi, saya diminta supaya mencerahkan Saya disidang oleh umat kelompok dan keluar untuk disidang harus mencerahkan istri sama Dan karena dia mengatakan ya kalau sudah tidak saya maaf ya berarti ya sudah khafir Tentu itu ada rekamannya, ketika disidang pertama juga ada rekamannya, di kedua juga ada rekamannya Dan setelah itu istri saya juga sempat diculik Anak-anak saya sederhana di mulak buli lagi kecil Anak saya yang masih sekolah di Budi Utomo di Solo Utara Itu langsung dibuli sama temen-temennya Bapak Murtad, Bang Murtad, goblok sekali dan sebagainya Sampai anak saya nanis, nanis betul Kan digobrol-goblokan di Murhan Murtad kan tadi, dikabel-kabelkan Nah kemudian, sholat dimuji sudah tidak buli lagi Saat diketemui oleh anggota SEMKOM Intinya tidak boleh ikut kasihan, tidak boleh ikut acara Dan selanjutnya karyawan-karyawan saya juga akhirnya diancam Ada enam sampai tujuh orang saat itu Tapi yang setidaknya diancam harus keluar dari kebetulan karyawan saya Di kantor, di kantor saya itu yang bekerja Wa ulaiikahumul muslihun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmad Sofiq bin Fauzi Saya masuk selam jamaah tahun 84-85 Saat itu masih dalam kali Dan saya sebagai Mubalek DLG mulai tahun 87 Dan menjadi guru pondok di TAMU Dan menjadi Mubalek Daerah Dan juga pernah menjadi peminang balek daerah di Serakin Di Kabupaten Serakin Dan saat ini kami di Solo Menjadi pendulis Solo Dan saya dikeluarkan atau dimortakkan dari Islam Jamaah Kabupaten Serakin itu Oktober 2019 Dikarenakan saya dipanggil oleh pengurus di Solo Intinya saya diminta mengkafirkan Diminta mengkafirkan Ustadz-ustadz Mantan LDI yang belum belajar di Masjid Haram Itu diminta mengkafirkan Kalau tidak mau mengkafirkan berarti ya saya dikeluarkan Oleh saat itu saya mengundurkan diri dari segala kepengurusan Sebagai pengurus apapun saya sudah mengundurkan diri Dan jarak dua hari saya sudah di blokir Ya langsung di blokir Jamaah-jamaah disitu sudah tidak berani komunikasi dengan saya Ya kemudian jarak satu minggu Lima hari sama satu minggu itu Saya disidang lagi Saya diminta supaya Menceraikan Jadi saya disidang oleh imam kelompok dan orang tua Untuk disidang harus menceraikan istri saya Dan karena dia mengatakan Ya kalau sudah tidak jamaah itu ya berarti ya sudah kafir Itu ada rekamannya Jadi ketika disidang pertama juga ada rekamannya Di kedua juga ada rekamannya Dan setelah itu Istri saya juga sempat diculik Diculik oleh mertuan Sama imam desanya, imam kelompoknya Sama senpong Dan setelah diculik Tapi sebelumnya Alhamdulillah istri saya sangat sekati Saya tidak mungkin mengajak kamu ke neraka Saya pasti mengajak kamu ke surga Dan saya mantapkan tentang target Alhamdulillah bisa menerima Dan setelah diculik Di sana setelah tiga hari Istri saya saat itu sudah tidak kuat lagi Jadi akhirnya dia melarikan diri Melarikan diri dari rumah Dan akhirnya saya jemput di satu tempat Dan persekusi yang selanjutnya Anak-anak saya sederhana digabuli lagi ke menjid Anak saya yang masih sekolah di Budi Utomo Budi Utomo di Solo Utara Itu langsung dibuli sama teman-temannya Bapak-bapak utat, ganggu utat Goblok sekali dan sebagainya Sampai anak saya nangis Nangis betul Karena digobrol-goblokan Dimurhan-murtatkan tadi Dikafer-kaferkan Kemudian sholat di menjid juga Sudah tidak pulih lagi Saat diketemui oleh Anggota SEMKOM Intinya tidak pulih Ikut kekazian Tidak pulih ikut acara Dan selanjutnya Karyawan-karyawan saya juga Akhirnya diancam Ada 6-7 orang saat itu Tapi yang Yang Istilahnya di Diancam harus keluar dari Kebetulan karyawan saya Di kantor Di kantor saya itu Yang bekerja orang-orang Di semua saat itu Dan harus Mereka harus keluar semua Kalau tidak Ya mereka Dimurhan-murhan Tanpa alasan Tanpa alasan dimurhan Akhirnya mereka tidak berani Dan mereka menangis Karena kehilangan pekerjaan Dan ya saya terpaksa Ya sudah Kalau Anda Resen Anda mundur ya silahkan Jadi itu Dan semua sudah Diblokir Sampai Pengurus-pengurus Yang saat ini ada Yang dulu sangat baik Sekarang dengan saya Saya ajak Salaman juga Sudah Klemos Saya ucapkan salam pun Juga tidak Tidak menjawab Ya kan Tidak menjawab Jadi sudah dianggap Saya sudah dianggap kafir Saya diumumkan Bahkan di pengajian-pengajian Saya Saya Suatu di pausi Sama adik kurdi Itu sudah Tidak kepahaman Intinya sudah keluar dari saya Sudah mortal Jadi itu Dan Sampai Saat ini Keluarga saya Masih ada yang di sana Dan Mereka terus Dipresur Dari pengurus Supaya Jangan sampai Terpengaruh oleh saya Kalau Tidak Kalau Mereka terpengaruh Saya Mempunyai pemahaman Menganggap Semua muslim Itu Saudara Tidak menganggap Orang luar Islam jamaah Itu kafir Berarti Mereka juga Dikeluarkan Dari Golongan mereka Dan Akhirnya Diancam Kalau mati-mati Tidak disorati Kalau sakit Tidak dijemur Tidak diurusilah Begitu Jadi itu Kesaksian dari saya Sama saat ini Ada keluarga saya Mereka saya Masih disana Dua-duanya Nah istrinya dua Jadi Keluarganya masih Disana semua Dan Itu ancamannya Sama saat ini Itulah kesaksian Dari saya Semoga ini Menjadikan Pertimbangan Majlis Selama Indonesia Untuk Membina LDI Dan Islam jamaah Terutama Minimal Tidak taksiri Dan kami semua Para mantan Insya Allah Siap untuk Mendukung Dan membantu Apa celah-celah mereka Dikah siap Salaam Baik Al-Fatihah